Pemirsa kendati kasus baru COVID-19 sedang naik, warga Jakarta rupanya masih tidak terlalu khawatir untuk beraktivitas di luar ruangan. Seperti di kawasan Glora Bung Karno Senayan, masih banyak warga yang menghabiskan akhir pekan dengan berolahraga di sana. Di tengah melonjaknya kasus COVID-19, ribuan orang tetap berolahraga di kawasan Ring Road GBK Jakarta. Para pengunjung tentunya diwajibkan untuk melakukan skan peduli lindungi, baik saat masuk maupun keluar area Ring Road. Meski khawatir dengan lonjakan kasus COVID-19, terlebih adanya varian Omikron, namun para pengunjung tetap antusias berolahraga dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Selain itu kita tetap focus, jadi sebelum masuk GBK saya selalu cuci tangan. Setelah cuci tangan, saya masuk dengan peduli lindungi, setelah itu di dalam saya tetap jaga jarak. Dengan olahraga tentunya kita juga bisa meningkatkan imun kita. Sementara di area kanal banjir timur, warga menghabiskan akhir pekan dengan sejumlah aktivitas. Mulai dari berolahraga, menyewa kuda berkeliling, hingga mewarnai untuk anak-anak. Dibandingkan pekan sebelumnya, jumlah warga yang mengunjungi kanal banjir timur ini memang berkurang. Namun lokasi ini juga masih menjadi favorit warga, khususnya di Jakarta Timur. Di masa meningkatnya kembali, ini kasus COVID-19 di Ibu Kota. Sangat disayangkan untuk warga yang berada di sini masih ada beberapa yang tidak menerapkan progresnya dengan baik, seperti tidak menggunakan masker. Padahal meskipun sudah divaksin secara lengkap dosisnya, tetap saja ketika berkegiatan di ruang publik harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Yasmin Natania, Airul Arifin Alfian, AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!